Nami adalah navigator dalam kelompok bacak laut topi jerami. Nami adalah orang yang memiliki tato di bagian tubuhnya selain Jinbe. Tato Nami ada di lengan atas sebelah kiri. Bentuk tato Nami kayak gini ya, bisa dilihat di gambar. Ada makna apa di balik tato Nami ini? Pada awalnya, Nami kecil tidak memiliki tato. Nami kecil dipaksa bergabung dengan bacak laut Arlong. Sebenarnya Nami tidak mau bergabung dengan Arlong. Kemudian Arlong memberi Nami tato bacak laut Arlong di lengan kiri bagian atas sebagai simbol anggota kelompok Arlong. Nami tidak mau ada seorang pun yang melihat tato-nya. Hasil pemeriksaan dan tindakan dari dokter, tato Arlong sudah hilang. Namun luka bekas tusukan pisau tetap meninggalkan bekas dan tidak akan hilang. Kemudian Nami meminta ke dokter tersebut untuk membuatkannya tato yang baru. Nami memberikan kepada sang dokter gambar tato yang diinginkan. Gambar tato tersebut menyerupai kincir angin dan jeruk. Nami memang sangat menyukai jeruk mandarin yang merupakan lambang atau simbol kekayaan dan kemakmuran. Tentu berbanding lurus dengan sifat Nami yang memang sangat suka dengan berbau uang dan harta. Sedangkan kincir angin merupakan kenangan masa kecilnya. Saat kecil, Nami menangis setiap kali melihat wajah Genso sang kepala desa Kokoyasi. Nami langsung menangis setiap kali Genso mendekat untuk melihat Nami. Sampai membuat ibu adopsi Nami melarang Genso mendekati Nami. Kemudian Genso tak kehabisan akal. Dia memasang kincir angin di topi Genso. Ternyata Nami menyukainya dan malah tertawa. Tertawa melihat Genso yang konyol. Itulah makna dibalik tato Nami di lengan atas bagian kiri. Tato yang mengingatkan Nami akan orang-orang yang dicintainya di kampung halamanya tempat masa kecilnya. Orang-orang yang dicintainya seperti Belmeri, ibu adopsi Nami. Nojiko, kakak perempuan angkat Nami. Genso, sang kepala desa Kokoyasi. Terima kasih.